selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam kajian 10 sahabat yang dijamin masuk surga pada hari ini kita akan membahas sahabat Zubair bin Awam radiyallahu anhu sahabat Zubair bin Awam radiyallahu anhu ini adalah Hawari Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabat Karib Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa benu amatihi Sofiyatu bintu Abdul Muttallib dan dia adalah putra dari bibi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttallib Wa ahadu sittati ahlus shura dan beliau termasuk salah seorang dari enam orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk melakukan musyawarah kunyah beliau Abu Abdillah radiyallahu anhu aslama wa huwa hadasun lahu sittatu asroh sanatan beliau masuk Islam ketika masih muda ketika berumur enam belas tahun beliau masuk Islam ketika umur enam belas tahun walau kodakana zubair mundu sigurihi farisan miduwaron la yaksha arrodiya aina makana sahabat zubair radiyallahu anhu sejak kecilnya beliau sudah dikenal seorang penunggang kuda yang pemberani beliau tidak takut dengan kematian dimanapun beliau berada oleh karenanya beliau tidak pernah absen dari berbagai peperangan bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun sifat fisik beliau karena rojulan towilan beliau adalah orang yang tinggi tinggi fisiknya apabila beliau menaiki hewan tunggangan maka kedua kakinya sampai ke tanah ya sangking sangking tingginya kemudian beliau memiliki jenggot ya dan jenggot yang tipis yang berada di pipi pipinya ini sifat fisik sahabat zubair bin awam sahabat zubair bin awam ini mempunyai beberapa keutamaan diantaranya beliau adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga dalam hadis yang sering kita sampaikan hadis riwayat tirmizi rasulullah sallallahu sallallahu sallam bersabda abu bakar filjannah umar filjannah usman filjannah ali filjannah tolha filjannah zubair filjannah abu bakar disurga umar disurga usman disurga ali disurga tolha disurga dan zubair disurga kemudian dalam hadis yang lain hadis riwayat muslim anna rasulullah sallallahu sallallahu sallam kana ala jabali hira bahwasannya rasulullah sallallahu sallallahu sallam beliau pernah naik gunung hira lalu bergerak atau bergetarlah gunung hira kemudian rasulullah sallallahu sallallahu sallam bersabda uskun hira fama alaika illa nabiyun aw siddikun aw syahidun karena diatas kamu ada seorang nabi ada seorang siddiq dan ada beberapa orang yang akan mati syahid ketika itu diatas gunung hira ada nabi sallallahu sallallahu sallam ada sahabat abu bakar ada sahabat umar usman ali tolha dan zubair radiyallahu anhum semoga Allah meridui mereka kata Imam An-Nawawi terkait riwayat ini dalam hadis ini terdapat mu'jizat Rasul Rasul Allah sallallahu 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 minha ikhbaruhu anna ha'ula suhada diantaranya diantara mu'jizat beliau beliau mengabarkan bahwasannya sahabat sahabat ini akan mati syahid dan benar sahabat sahabat disini semuanya mati syahid kecuali Rasul Allah sallallahu 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 dan Abu Bakar jadi syahid yang dimaksud dengan syahid itu mangkutilah mazluman fahuwa syahid barang siapa yang terbunuh dalam keadaan terzolimi maka dia mati syahid Rasul Allah meninggal karena apa Rasul Allah meninggal karena sakit ya Abu Bakar meninggal karena sakit sedangkan Umar Usman Ali Tolha dan Zuber ini meninggal dalam keadaan dibunuh dibunuh ya dalam keadaan terzolimi dibunuh dalam keadaan terzolimi maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang mati syahid nanti kami akan kisahkan kisah terbunuhnya Zuber jadi Zuber bin awam rudiallahu anhu beliau termasuk sahabat yang ikut serta keluar dalam perang jamal jadi yang sahabat-sahabat yang keluar dalam perang jamal yang hendak memerangi sahabat Ali bin Abi Talib mereka adalah Zuber Tolha dan Aisyah jadi ceritanya setelah Usman terbunuh setelah Usman terbunuh maka sebagian sahabat membayat siapa? Ali mereka membayat Ali sebagai sebagi khalifah ketika itu para sahabat menuntut Ali untuk segera mengkisos para pembunuh Usman segera dikisos orang-orang yang membunuh Usman dalam keadaan terzolimi namun ketika itu kesannya kayaknya Ali Ali kurang tangga kata para ulama kenapa demikian kenapa terkesan Ali kurang tangga karena ketika itu negara sedang kacau negara sedang kacau Ali sedang berusaha mengurus urusan negara yang sedang kacau bukannya Ali tidak mau mengkisos mereka Ali mau mengkisos mereka cuma nanti sementara sebagian sahabat menuntut segera dikisos akhirnya mereka diantaranya Tolha bin Ubedillah kemudian Aisyah Zuber dan sahabat-sahabat yang lain mereka kumpulkan pasukan mereka hendak menyerang sahabat Ali bin bin Abi Tawdi kemudian ketika sahabat Zuber bertemu dengan Ali bin Abi Talib maka sahabat Ali bin Abi Talib mengingatkan sahabat Zuber sebuah hadith yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Ali kepada Zuber ansuduk Allah hal samikta Rasulullah Sallallahu Sallam yakun tuqatiluhu waantallahu zalimun kata Ali kepada Zuber wahai Zuber saya bersumpah kepada Allah saya bersumpah atas nama Allah kepadamu apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Sallallahu sallam bersabda tuqatiluhu waantallahu zalimun telah kalian akan memerangi Ali ini sudah disampaikan oleh Rasulullah telah kalian akan memerangi Ali dalam keadaan kalian zalim kepada Ali ingatkah kamu akan hadith ini apa kata sahabat Zuber iya saya ingat saya ingat hadith hadith tersebut akhirnya sahabat Zuber keluar dia tidak tidak mau ikut perang jamal karena dia ingat sabda nabi sallallahu sallam telah nanti ada sekelompok orang yang memerangi Ali dalam keadaan mereka menzolimi sahabat Ali bin bin abituali sahabat Zuber keluar dari barisan ketika dia hendak keluar Qadrullah dia dibunuh dia dibunuh oleh Ibnu Jurmus yakni Amr bin Jurmus dibunuh oleh Amr bin Jurmus oleh karenanya sahabat Zuber terbunuh di peran jamal beliau dibunuh oleh Amr bin Jurmus kemudian pembunuh Zuber Amr bin Jurmus ini dikabarkan akan masuk neraka dikabarkan pembunuh Zuber Finar ya dalam sebuah riwayat hadis riwayat Hakim dan dia berkata riwayat ini Sohi yasta'zin ala aliyin faqola manhaza jadi Ibnu Jurmuz datang meminta izin kepada Ali untuk menemui Ali kemudian Ali bertanya siapa ini siapa kamu faqola Ibnu Jurmuz dia berkata saya adalah Ibnu Jurmuz kemudian kata Ali izinkan dia untuk masuk sesungguhnya pembunuh Zuber akan masuk neraka pembunuh Zuber akan masuk neraka karena saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya sesungguhnya setiap Nabi mempunyai sahabat karib dan sahabat karib saya adalah Zuber ancaman yang keras bagi pembunuh Zuber dalam rakyat yang lain ibn Jurmuz datang membawa kepalanya Zuber setelah dibunuh kemudian kepalanya Zuber ditebas dibawa ke sahabat Ali bin Abi Mungkin dia mengira Ali akan bangga Ali akan senang ternyata sahabat Ali berkata tabawak ya a'robi maka adaka minan nar wahai orang Arab wahai seorang Arab siapkanlah tempat dudukmu di neraka karena saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda anna qatila Zuber finna bahwasanya pembunuh Zuber di neraka kemudian ya setelah sahabat Zuber terbunuh maka dia dikuburkan di lembah Siba kemudian sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lain mendatangi kuburannya dan mereka menangis ya mereka bersedih ini jadi Ali r.a.w. sama sekali tidak menginginkan peperangan jadi dikisahkan sebelum terjadi perang jamal itu sudah mau damai sudah mau damai gak ada perang iya kita akan kisos para pembunuh Usman ternyata yang gerah ketika itu adalah para pembunuh Usman mereka gerah oh gawat ini bisa-bisa kita dikisos pembunuh Usman ada di barisannya ada di barisannya Aisyah ada di barisannya Zuber ada di barisannya Tolha mereka gerah mereka tidak tidak nyaman bahaya bisa-bisa kita dibunuh akhirnya mereka melakukan penyerangan mereka menyerang pasukan Ali pasukan Ali mengira mereka melakukan penyerangan akhirnya pasukan Ali melawan terjadilah perang perang jamal padahal sudah mau sudah mau damai sudah hampir damai ya terjadi peperangan dan banyak para sahabat yang yang terbunuh ingat dalam menyikapi riwayet riwayet yang seperti ini ya kita meyakini bahwasannya para sahabat mujutahidul mereka orang-orang yang berhak berijitihad ya kalau ijitihadnya benar dapat dua pahala kalau ijitihadnya salah dapat satu satu pahala ya ada yang berijitihad ikut pasukan Muawiyah ada yang berijitihad ikut pasukannya Ali dan yang paling benar kata para ulama diantara dua kelompok ini yang paling benar adalah sahabat Ali bin Abi Talib ya sahabat Ali bin Abi Talib karena ketiga itu posisi sahabat Ali bin Abi Talib dia adalah pemerintah ya tidak boleh tidak boleh melawan pemerintah ya tidak boleh melawan pemerintah ini kisah terbunuhnya sahabat Zubair ada pun tolha ya kemarin sudah kita bahas tolah cuman kita belum sempat mengkisahkan bagaimana sahabat tolha beliau terbunuh jadi sahabat tolha pun ketika mendengarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali maka sahabat tolha mundur dia dia tidak mau ikut perang ya dia tidak mau ikut perang eh dia kena panah ya panah apa namanya panah panah asing gak tau datangnya dari mana tiba-tiba kena kena panah ya sehingga dia dia terbunuh ada pun Aisyah radiyallahu anha dia sangat menyesal ya dengan perbuatannya ikut keluar memerangi sahabat Ali bin bin Abi Talib tolha jadi keutamaan sahabat Zubair dia termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk masuk surga sahabat Zubair mendapatkan keutamaan keutamaan ini sebabnya yang pertama beliau yang selalu siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika tersebar berita bahwasanya Nabi sallallahu terbunuh ya tersebar berita Nabi terbunuh maka ketika sahabat Zubair mendengarkan berita ini dia segera keluar dengan pedangnya ya dengan pedangnya dia keluar seperti angin yang mudam angin yang menghancurkan angin yang cepat dia ingin mencari kebenaran berita berita tersebut tiba-tiba dia ketemu dengan Nabi tiba-tiba dia ketemu dengan Nabi sallallahu assalam kemudian Nabi bertanya malah kaya Zubair ada apa dengan muay Zubair ya tergesa-gesa terburu-buru bawa pedang lagi ada apa kata Zubair ufbir tu'annaka kutilta telah sampai kepadaku bahwasannya engkau terbunuh oleh Rasulullah kemudian Rasulullah nanya memang kenapa kalau saya terbunuh kata sahabat Zubair kalau seandainya engkau betul terbunuh maka aku akan memenggal leher orang yang membunuh kemudian Rasulullah sallallahu sallallahu beliau bersalawat kepadanya dan mendoakan kebaikan untuknya dan untuk pedangnya ya semoga Allah memberkahi kamu dan memberkahi pedangmu ya beliau tidak ingin ada sesuatu yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya sahabat Zubair bin Awam beliau sangat ingin mati syahid di jalan Allah s.w.t oleh karenanya beliau berusaha mencarinya di setiap peperangan yang beliau ikuti beliau berusaha mencarinya sangking senangnya beliau meraih sahada maka beliau menamai anak-anaknya dengan nama-nama orang-orang yang mati syahid beliau menamakan anak-anaknya dengan nama-nama orang-orang yang mati syahid Zubair bin Awam berkata inna tolhata ibna ubaidillah at-taimi yusammi banihi bi-asmail ambiya tolhah bin ubaidillah dia menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para nabi ya diantaranya diantara anak tolhah ada yang bernama Musa dan ada yang bernama Isa padahal dia sudah tahu bahwasannya tidak ada nabi setelah nabi Muhammad s.w.t ada pun saya usammi baniya bi-asmai suhada saya namakan anak-anak saya dengan nama-nama orang-orang yang mati syahid tujuannya apa tujuannya mudah-mudahan mereka juga akan mati syahid ya saya namai anak-anak saya dengan nama-nama para suhada dengan harapan mudah-mudahan mereka juga mati mati syahid fasamma abdallah biabdillah bin jahsin dia namakan anaknya yang pertama abdallah ya karena mengikuti abdallah bin jahsi abdallah bin jahsi ini adalah salah seorang sahabat yang dikabarkan akan mati syahid wal munzir munzir kemudian dinamakan anaknya yang berikutnya dengan munzir ya karena mengikuti munzir bin amr salah seorang yang sudah dikabarkan akan mati syahid lalu dia namakan anaknya dengan urwah ya karena mengikuti urwah bin mas'ud kemudian dia namakan anaknya dengan hamzah ya karena mengikuti hamzah bin abdl mutalib dia namakan anaknya dengan ja'far karena mengikuti ja'far bin abd talib dia namakan anaknya dengan mus'ab karena mengikuti mus'ab bin umir dan dia namakan anaknya dengan ubaidah karena mengikuti ubaidah bin harif dan dia namakan anaknya dengan khalid karena mengikuti Khalid bin Sa'id dan dia namakan anaknya dengan Amr karena mengikuti Amr bin Sa'id ini orang-orang yang sudah dikabarkan akan mati-mati Syahid berarti berapa anaknya? berapa anaknya Zubair? 9 anaknya banyak ya ya dianjurkan ya dianjurkan untuk memperbanyak anak kata Nabi s.a.w tazawwaju alwaludal wadud fa'inni mukasirun bikumul umam nikahilah wanita yang penyayang lagi subur karena saya akan berbangga-bangga pada hari kiamat kelak dengan banyaknya jumlah kalian dibandingkan umat yang lain ya cari wanita yang yang subur berbanyak anak sahabat Anas bin Malik direwetkan anak beliau lebih seratus anak sahabat Anas bin Malik r.a.w ya itu aksar min mi'ah lebih dari seratus ya kira-kira istrinya berapa kira-kira istrinya berapa ha gak mungkin kalau satu ya anaknya banyak kalau kita punya anak sepuluh kalau kita punya anak sepuluh semuanya jadi anak-anak yang soleh atau soleha masya Allah kita bangga sekali mungkin kita banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ya tapi kalau kita punya anak dua dua satunya meninggal satunya jadi penjahat apa yang kita harapkan ya jadi perbanyak anak kemudian dididik dengan dengan baik dididik dengan benar jangan anak diperbanyak terus gak mau dididik ya ini juga clear kemudian ya dari riwayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya kita sebagai orang tua hendaknya memilih nama-nama yang baik untuk anak-anak kita ya memilih nama-nama yang baik untuk anak-anak kita karena nama itu doa nama itu doa harapan kita namakan anak kita dengan nama-nama yang baik dengan harapan dia menjadi anak-anak yang baik ya dalam sebuah hadis Nabi s.a.w. bersabda inna ahabba asma'ikum ilallahi abdullah wa abdulrahman rawakul bukhari wa muslim sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah abdullah dan abdulrahman nama yang paling dicintai oleh Allah adalah abdullah dan abdulrahman makanya kata para ulama banyak sekali para sahabat sahabat yang namanya abdullah kurang lebih ada 300 lebih sahabat yang namanya abdullah ada abdullah bin mas'ud ada abdullah bin umar ada abdullah bin abbas ada abdullah bin amr dan seterusnya banyak sekali gak apa-apa sama yang membedakan binnya binnya bapaknya ini nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu abdulrahman atau dengan nama-nama nabi atau dengan nama-nama suhada atau dengan nama-nama lain yang mengandung makna yang baik ya jangan kita namakan anak kita dengan nama-nama yang mengandung makna yang buruk misalnya menambahkan anak dengan asiyah ya atau asi wanita yang durhaka ya ada orang namakan anaknya cari di al-quran ketemu fir'aun ya dia namakan anaknya fir'aun ya ada yang cari di al-quran dia dapati sahroini mutatabi ayin ya dua bulan berturut-turut ya namanya sahroini mutatabi ayin apa maksudnya ya jadi jangan apa namanya mutat-mutatabi ayin di al-quran kemudian kita kita gunakan yang penting ada arab-arabnya lah ya kalau kita terlanjur menamakan anak kita dengan nama-nama yang maknanya tidak bagus ya tidak baik maka disana ada anjuran tagirul asma merubah nama ya diganti gak apa-apa ya kita ganti nama anak-anak kita kalau sudah terlanjur bagaimana ustad sudah terlanjur di akte kelahiran ya terlanjur di ijazah dan seterusnya gak apa-apa itu dibiarin saja ya tapi kita biasa manggil dia dengan nama-nama yang nama-nama yang baik nama-nama yang mengandung makna yang makna yang baik baik kemudian ya alasan lain sahabat Zubair mendapatkan keutamaan-keutamaan yang mulia ini karena kesabaran beliau ya kesabaran beliau dalam menghadapi segala gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala setelah beliau masuk Islam beliau disiksa dan yang menyiksanya bukan orang lain pamannya sendiri yang menyiksanya pamannya sendiri yang menyiksanya jadi pamannya menggantung Zubair menggantung Zubair kemudian dikasih asap ya disuruh kembali kepada kekufuran namun apa jawab Zubair kata Zubair selamanya saya tidak akan kembali kepada kekufuran kemudian dia hijrah untuk menjaga menjaga agamanya orang yang bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan sahabat Zubair ini dikenal sahabat yang sangat semangat dalam melakukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hampir semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti oleh beliau beliau mengikuti perang badar dan luar biasa kita kalau baca kisah perang badar ini luar biasa dalam perang badar banyak sahabat-sahabat yang membunuh paman-pamannya sendiri bahkan ada sahabat yang membunuh bapaknya sendiri ya luar biasa jadi dia sebagai anak ada di barisan pasukan kaum muslimin sedangkan orang tuanya pamannya ada di barisan orang-orang kafir diantara ya sahabat yang membunuh pamannya sendiri adalah sahabat Zubair di perang badar sahabat Zubair membunuh pamannya yang bernama Naufal bin Khwaylid bin Asad dibunuh kemudian sahabat yang lain ya termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarroh ini juga luar biasa Abu Ubaidah Abu Ubaidah Ibnu Jarroh dalam perang badar dikisahkan ketika perang badar sahabat Abu Ubaidah beliau berperang dengan gagah berani sampai-sampai orang-orang musrik tidak berani dekatin Abu Ubaidah mereka menjauh hanya ada satu orang yang selalu mengikuti Abu Ubaidah mengintai beliau tapi sahabat Abu Ubaidah terus menghindar diikuti lagi terus menghindar diikuti sampai ketika dia sudah ke pojok maka sahabat Abu Ubaidah melawan orang tersebut dan dia berhasil membunuhnya tahukah ke kalian siapakah orang itu ternyata orang itu adalah bapak kandung Abu Ubaidah bapaknya sendiri ya ini kisah yang luar biasa seorang anak membunuh bapaknya dalam peperangan karena membela agama Islam sehingga gara-gara perbuatan Abu Ubaidah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat yang senantiasa dibaca sampai hari kiamat yaitu surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la tajidu la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir yu'adduna man hadd Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum ula'ika kataba fi kulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ula'ika hisbullah ala inna hisbullah humul muflihun Allah turunkan ayat ini ya gara-gara peristiwa sahabat Abu Ubaidah membunuh bapaknya artinya kalian atau kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya jadi orang beriman gak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini namanya akidah al-wala wal-baro ya cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman gak bakalan berkasih sayang dengan orang-orang kafir walau kanu'aba'ahum walaupun orang-orang itu adalah anak-anak mereka sendiri atau bapak-bapak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka walaupun itu keluarga mereka kalau kafir ya tidak boleh kita walak kepadanya tidak boleh kita loyal kepadanya ya barang siapa yang bisa melakukan yang seperti ini Allah akan menetapkan dalam hati-hati mereka keimanan Allah akan menguatkan untuk mereka dengan pertolongan darinya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal mereka di dalamnya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah mereka itu adalah hisbullah golongan Allah ketauhilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang mufulihun orang-orang yang huntung jadi gak boleh berkasih sayang ya dengan orang-orang kafir gak boleh ini panjang kalau kita bahas akidah ini panjang kita harus loyal kepada orang-orang mu'min dan kita baru kepada orang-orang kafirin ya termasuk di dalamnya kita gak boleh ikut-ikutan merayakan hari raya mereka ya ikut-ikutan merayakan hari raya orang kafir gak boleh ya ini termasuk bentuk loyal kepada mereka apalagi mengucapkan selamat ya ini tidak ini tidak boleh ini masuk dalam pembahasan pembahasan akidah ya ini yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu alla ilaha ila anta astagfiru kawatubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.